Terima kasih. Alhamdulillah Jorah kamu selamat, Allah masih sayang sama kamu. Tadi waktu ibu besok Adit, dia sempat khawatir sekali sama kamu, punya perasaan buruk tentang kamu. Aku sampein sama Adit, aku baik-baik aja. Ya, nah. Mas, terima kasih ya, mas. Kamu sudah selamatkan ke Jorah. Ya, bukan aku pahlawannya, tapi Raka, ternyata dia anak yang baik. Alhamdulillah, ya Allah. Jorah, kamu beruntung punya teman sebaik Raka. Ibu berdoa mudah-mudahan sampai kapanpun kamu Adit, Raka bisa tetap jaga silaturahmi ya. Ya Allah mudah-mudahan Raka selalu diberkah hidupnya. Alhamdulillah. Bu, Bu Yanni. Ada satu hal yang mau aku sampein sama ibu dan ibu Yanni. Hal penting apa, Nak? Jorah, kok mau nangis, Nak? Kenapa? Ternyata, anak kandung ke Jorah, itu bukan Fajar yang tinggal di rumah ini. Melainkan Aldi. Kok bisa sih, Pak Anggu? Terus si Fajar itu anak siapa, dong? Saya juga nggak tahu siapa Fajar yang tinggal di rumah ini. Anak siapa saya juga nggak tahu. Nanti coba kita tanyakan sama Tio. Karena Tio ternyata sekongkol sama Tias. Tio lah yang mengambil Aldi saat Aldi itu masih kecil. Mas, emang kamu yakin Tio ngakuinnya semua, Mas? Bila. Aku melihat sendiri kesaksiannya Tio di video yang diberikan sama Romy. Kalau dia yang sudah mengambil Aldi. Mereka sudah tahu semuanya. Bagaimana ini? Ya. 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 Mas! Tuh! Kalian kamu ya? Ada apa nih mas? Mas aku kok tempar saya? Ada apa? Sio! Udah deh kamu jadbok lagi sama mbak! Ngomong sama mas Agung! Apa yang udah kamu ngakuin sih? Ngomong apa mbak? Saya harus ngomong apa emangnya? Om Tio! Om Tio yang nyulik anak aku atau anak kamu masih bayi kan? Suam Tio kasih ke Tante Tias! Iya kan? Kenapa si om tega banget sama aku om? Kamu jahat kemu! Ngaku kamu! Kalau kamu gak ngaku Saya bawa kamu ke kantor polisi ya? Biar aja kamu disana Pantes kamu dipenjari Mas! Mas! Jangan mas! Jangan bawa saya ke kantor polisi mas! Iya! Kamu harus bertanggung jawab! Kamu udah jahat sama cucu saya! Mas! Mas! Jangan mas! Jangan bawa saya ke kantor polisi mas! Tiap! Kamu harus bertanggung jawab! Kamu udah jahat sama cucu saya! Lepasnya kamu, ya? Gak apa-apa, Mas. Mas, lepasi, Mas. Tia! Tia! Berhenti! Tia! 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 Kenapa sih kamu mesti lari? Ampun, Mas. Ampun, Mas Agung. Ampun, Mbak Wila. Jorah. Aku kilaf, Mas. Aku kilaf. Aku terpaksa ngelakuin itu, Mas. Ampun, sekarang jujur sama aku, Am. Jangan ada yang ditutup-tutupin lagi. Kalau aku jujur, yang ada nanti Mbak Tia semalah celakain Aldi. Bagaimana ini? Tio, kamu masih ngamuk aku juga, Yoh. Kamu masih ngamuk ceritanya sebenarnya sama Mbak. Kamu masih mau gak sih dianggapin keluarga sama Mbak? Iya, Mbak. Iya. Aku akan ceritakan semuanya. Jadi, dari awal aku kerja di kantornya Mas Agung, Mbak Tia tahu, Mas, kalau aku korupsi uang kantor untuk bayar semua hutang-hutangku. dan Mbak Tia memanfaatkan situasi itu, Mas, diancap aku untuk laporin aku ke polisi. Jadi, apapun perintahnya, aku harus lakukan, termasuk menculik anaknya ke Jorah. Kejadian kebakaran rumah, itu semua dalangnya Mbak Tia, Mas. Aku dipaksa untuk melakukan itu. Aku memang, memang aku dikasih uang sama Mbak Tia untuk bayar semua hutangku. Aku terpaksa, Mbak. Aku terpaksa, Jorah. Lu masih ingat kan perintah Ibu Tia? Bayi ini sekarang mirip Ibu Tia? Jaga baik-baik anak itu. Dan kalian tolong buatkan makam bayi yang pasuk, supaya ke Jorah percaya kalau anaknya meninggal. Itu bukan urusanmu lagi. Maafin saya, Mas. Maafin saya, Mas. Mbak Wila, maafin aku, Mbak. Aku terpaksa ngelakuin itu semua. Karena Mbak Tia selalu ngancam aku, Mbak. Sebenarnya sudah lama aku ingin menceritakan ke kalian, bahwa Aldi itu adalah anaknya ke Jorah. Tapi aku gak bisa, Mbak. Mbak Tia selalu ngancam aku. Bahkan lebih jahatnya lagi. Mbak Tia sengancam untuk menyakitkan Aldi. Bahkan ya gue gak pernah cerita ke kalian. Oh, kenapa tegel banget sih yang bersama aku? Apa selalu aku? Jorah, tenang, saya. Jorah, sudahlah, nak. Ya, udah terjadi, sudah. Yang penting kita bersyukur. Karena dengan kejadian ini, kamu jadi tahu anak kamu yang sebenarnya. Mas Agung, aku tahu aku salah. Sekarang terserah kalian. Kalian menghukum aku, mau maki aku, mau laporin aku ke polisi, silakan. Tapi tolong, tolong maafin saya, Mas. Dan jangan benci aku, Mbak Wila. Aku ngelakuin ini semua, Mbak. Karena aku nggak mau Mbak Tias mencelakai kalian. Aku tahu, Mas, gimana jahat ya Mbak Tias. Mungkin aku terpaksa ngelakuin ini, Mas. Dan aku juga nggak mau cucuku, Aldi, dicelakain sama Mbak Tias. Aku harus ke nomor Robin sekarang. Aku harus jemput Aldi. Jorah! Jorah! Mas! Mas, tolong susul dia, Mas. Iya, iya aku susul. Mbak kecewa banget sama kamu, Yoh. Kamu udah jahat. Kamu udah jahat misain anak dari orang tuanya. Maafin aku, Mbak. Ya, Mbak. Maafin ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak nggak nyangka dikulmbat Tiasus jahat itu selama ini? Lekan kamu tuh ngapain si Yoh diem aja? Hah? Kenapa nggak cerita sama Mbak? Kamu tuh nggak percaya ya sama Mbak? Bukannya begitu, Mbak. Aku nggak mau Mbak Wila tabah pusing mikirin aku. Aku tuh cuma pengen ngelindungi Mbak Wila dan ke Jorah. Ah, Tio. Sudah. Alhamdulillah Adit udah pisah sama Alina. Alhamdulillah Pak Agung juga udah pisah sama Bu Tias. Kalau saya tahu Bu Tias sejahat ini, nggak akan saya nikahin tuh Adit sama Alina. Sekarang semuanya sudah terbongkar. Terus bagaimana ini, Mbak? Aku yakin, Mbak. Mbak Tias nggak akan tinggal diam. Kalian harus selamatkan Aldi. Karena Aldi atau Fajarang asli itu kan cucu kalian. Ah, ya Allah. Pantesan aja ya. Selama ini tuh aku ngerasa kalau Aldi sama ke Jorah tuh kayak punya ikatan badin gitu loh Bu. Dan ternyata bener kan. Ternyata mereka tuh punya hubungan darah. Astagfirullahaladzim. Kalau Aldi itu memang cucu kita, gimana Fajar? Dia anaknya siapa dong? Terus siapa yang nyuruh Wati untuk ngaku-ngaku bahwa Fajar itu cucu kita? Sebenernya Bu Yadi. Saya waktu itu pernah tanya ke Bu Wati. Dan Bu Wati bilang, Bu Wati itu disuruh oleh Widodo. Widodo? Tapi aku gak tau, Mbak, bagaimana detailnya sampai-sampai Fajar itu diakuin sebagai anak kandungnya ke Jorah. Padahal bukan. Astagfirullahaladzim. Fajar? 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 Yang mana? Fajar? Kenapa kamu saja? Jadi aku bukan anak mama. Aku bukan cucu nenek sama nenek. Fajar. Fajar itu, Nenda sudah anggap sebagai cucunya Nenda, sayang. Jangan nangis, ya. Fajar. Nenda mau tanya sama Fajar. Fajar masih inget gak? Gimana ceritanya? Sampai akhirnya Fajar sama ibu Wati bisa datang ke rumah Nenda. Masih, Nenda. Cerita sama Nenda. Masih. Jadi waktu itu, ada orang datang ke rumah aku. Namanya Pak Widodo. Dia bicara sama ibu. Dia suruh ibu aku ke Jorah Kata. Rumahnya mama ke Jorah. Nah, abis itu aku sama ibu ke Jorah Kata. Berarti Widodo dong yang ada di belakang semua ini? Pantesan. Saya tuh pernah lihat Widodo ngancam Mbak Wati. Dan Mbak Wati saat itu sangat ketakutan. Karena katanya, Widodo yang udah nyeburin dia ke sungai. Terus waktu saya tanya lagi, katanya itu cuma salah paham. Jangan-jangan. Pasti Mbak Tihas yang suruh Widodo. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati